Terima kasih. Sama kami di Butiara Kolbu dan masih dengan tema yang sama yakni bahaya takabur dalam merusak amal ibadah. Mungkin kita akan langsung menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana jika terlalu percaya diri itu Ustazah apakah itu juga bagian dari takabur? Itu Ustazah silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu percaya diri ya Ibu ya. Apakah bagian dari sifat takabur? Oke, percaya diri ini kan suatu sikap yang positif ya, yang terpuji gitu. Apakah dia masuk ke sifat takabur ataukah tercelah? Itu sikap percaya diri yang dibarengi dengan tanpa adanya misalnya rasa sombong atau rasa ujuk itu tidak masuk ke bagian dari takabur gitu. Tapi kalau misalnya dia percaya diri dan dia sombong dan meremehkan orang lain itu baru ke takabur. Dan juga misalnya dia terlalu percaya diri dan juga dia merasa diri dia baik dan merasa diri paling baik sendiri itu masuk ke ujuk nanti gitu. Jadi ada takabur, ada ujuk gitu. Nah takabur bisa membedakan ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan Ibu Pengajian Salimah. Takabur ini dia tadi menganggap dirinya paling baik, paling benar dan dia meranggap remeh, menganggap rendah orang lain, menganggap hina orang lain gitu. Sedangkan ujuk dia sifat yang menganggap dirinya paling baik, paling benar tanpa memandang remeh, tanpa menganggap remeh orang lain gitu. Remeh yang menendahkan orang lain. Jelas, baik. Ustazah, mungkin saya dulu ya Ustazah yang bertanya. Misalkan ada di depan kita orang yang takabur Ustazah tapi dia tuh sombong dengan merendahkan orang lain. Bolehkah kita membalas Ustazah hal lain seperti itu? Dengan ya mungkin, tapi niatnya beda. Bukan niat ingin menyombongkan diri, tetapi dengan niat ingin membalas seperti itu Ustazah. Memberi pelajaran. Memberi pelajaran seperti itu. Ada Mbak Rara ya, ada suatu perkataan dari ulama. Perkataan dari Salaf Soleh mengatakan, bolehnya membalas satu kesombongan dengan kesombongan yang sama seperti itu. Tapi bukan berarti untuk menjatuhkan, bukan berarti untuk menghinakan orang tersebut. Berarti balik lagi ke diri kita gitu. Bagaimana kita mungkin memberi hikmah kepada dia. Maksudnya membalasnya bukan berarti kita menghinakan dia. Makanya jangan sampai menghinakan dia. Itu boleh. Boleh ya berarti mubah. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kita membalasnya dengan yang lebih baik dari itu gitu. Kita boleh membalasnya dengan kesombongan yang sama. Kesombongan yang sama. Kesombongan yang sama. Misalnya bersombong, misalnya nak musbi lah. Misalnya berbangga-bangga dengan misalnya tentang harta atau apa gitu. Tapi kita balas dengan hal yang sama juga. Boleh. Tetapi lebih baik lagi kita balas dengan yang lebih santun lagi. Yang lebih santun lagi. Lebih mulia gitu. Jadi hukumnya mubah ya Ustazah. Pahalanya lebih baik gitu. Kan kita pasti mau cari pahala ya. Bukan berarti. Kalau kita membalas dengan hal yang sama. Yaudah. Nol sama nol gitu. Sama-sama menang nol. Abis gak ada pahala. Tetapi kalau kita membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih santun. Kita dapat pahala dia. Pahala. Kita cari pahala Mbak Rara. Itu yang lebih utama. Terima kasih Ustazah. Ibu-ibu ada yang bertanya lagi? Iya. Boleh silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuli. Mau bertanya Ustazah. Bagaimana cara kita menghindari atau menghilangkan sifat takabur. Itu saja Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustazah. Cara menghindari atau menghilangkan sifat takabur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dari pengajian Salimah. Yang diramati Allah SWT. Takabur ini sebenarnya fitrah kita ada. Setiap orang itu pasti ada untuk berpotensi untuk takabur. Tapi bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Dengan adab, dengan akhlak. Itulah tadi pentingnya setiap hamba, setiap orang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi semakin orang itu baik hubungannya dengan Allah SWT, semakin manis dia hubungannya dengan Allah SWT, itu akan terasah hatinya. Tentu hatinya akan jadi sehat, baik. Jadi sifat-sifat tercelak kayak takabur, kayak emosi, kayak ria, ataupun dengki, hasad itu bisa jauh dari orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya sehat, bersih gitu. Jadi Allah selalu menyinarinya dengan cahaya iman gitu. Jadi makanya penting sekali untuk kita selalu menjaga bagaimana kualitas hubungan saya dengan Allah itu baik gitu. Jangan hanya kita memikirkan bagaimana hubungan saya dengan suami, dengan anak. Tapi kita yang lebih utama bagaimana sih kualitas hubungan saya sama Allah. Apakah hari ke hari dari misalnya waktu zuhur, jedah ke asar ini atau nanti dari asar ke maghrib ini. Jadi saya bisa selalu taat sama Tuhan, selalu manis hubungan saya, selalu mengingat Allah dalam hati saya, dalam pikiran saya gitu. Dalam diri dari saya gitu, itu perlu kita introspeksi sama-sama muhasabah diri kita. Jadi bagaimana kita senantiasa mengoptimalkan, mengkualitaskan hubungan kita sama Allah semakin baik. Jadi dengan hubungan yang baik insya'a kepada Allah SWT, Tentu Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada kita dari setiap lisan kita, hati kita, perbuatan kita itu akan terpancar cahaya iman gitu. Jadi gak ada lisan yang jahat ataupun sikap yang menyakiti orang lain seperti itu ya di Ibebo. Jadi itu caranya untuk menghindari dari sifat takabur ini. Tadi juga ada kan banyak apa, membaiki sholat, terus juga membaca Al-Quran, terus dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ada lagu yang optik ya. Karena tadi takabur ini sih bagian dari penyakit hati. Iya, baik ya. Jelas Bu? Jelas. Ya baik, Ibu ada yang ingin bertanya lagi enggak? Ada, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Izin bertanya Ustazah. Saya mau bertanya Ustazah, kadang kita dalam bergaul di masyarakat, kita kan sering tanpa sengaja iria, tanpa sengaja kita wujud, tanpa sengaja kita takabur, kita sombong. Saya ingin menanyakan gimana kiat-kiatnya atau triknya kita menghindar dari sifat itu. Mohon penjelasannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur Hayati, Ustazah katanya bagaimana triknya apabila kita tidak sengaja melakukan sifat takabur itu sendiri, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama tadi ya pertanyaannya sebenarnya. Jadi ketika kita tergelincir sikap kita ataupun diri kita kepada sifat, kepada perilaku takabur ini, jadi kita langsung apa? Beristighfar. Beristighfar. Ibu-ibu semua dan pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Pentingnya kita senantiasa lisan kita basah dengan zikrullah, dengan zikir. Salah satunya dengan istighfar. Jadi ketika kita memperbanyak apa, mengingat Allah di luar sholat kita, di luar sholat seperti dalam keadaan duduk sekarang, ataupun dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apapun kita, berbaring itu dalam keadaan sadar kita senantiasa berzikir, mengingat Allah s.w.t. Jadi ketika kita tergelincir ke sifat takabur tadi, ataupun ria, atau apa, itu kita akan langsung diingatkan Allah s.w.t. Jadi otomatis lisan kita akan langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hati kita langsung menyadari kalau ini salah seperti itu. Jadi itu, senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah, dengan zikr kepada Allah s.w.t. Dengan memperbanyak zikr ini, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dalam setiap perbuatan kita. Atau meskipun, walaupun kita jatuh, ataupun meskipun kita jatuh kepada suatu perbuatan dosa, kita akan langsung bertawad kepada Allah s.w.t. Karena kita tahu, kita salah. Jadi itulah, orang yang biasa lisan-nya beristighfar, berzikir itu hatinya akan semakin lembut, semakin mudah diberi nasihat. Itu salah satu ciri-ciri hati yang baik, yang sehat, yang mudah untuk menerima nasihat. Jadi kita bisa tanya jadi apakah hati kita keras, susah menerima nasihat, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah beristighfar. Itu salah satu tips dan triknya. Kita lanjut setelah jeda iklan dulu. Baik pemirsa TVRI, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.